Tadi sesuai saya Pak Gajar gak tahu, tidak akan haji atau bahasa kemarin, tapi Pak Gajar gak, hanya akan terjadi. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Marani menyebut bahwa kemungkinan ada kejutan yang terjadi saat acara puncak bulan Bung Karno atau BPK 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu 24 Juni mendatang. Di lansir Tribun News, Puan menerangkan bahwa biasanya partainya selalu membuat kejutan. Ia pun berharap pada gelaran BBK besok Sabtu akan ada kejutan yang indah. Puan lantas mengisyaratkan bahwa kejutan bisa datang dari tamu undangan yang hadir dalam acara, seperti tokoh-tokoh yang masuk Bursa Cawapres Ganjar Pranowo atau bahkan sosok yang belum pernah disebutkan. Sementara itu, partai politik yang dipastikan hadir dalam acara adalah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Perindo, dan Hanura. Sebagaimana diketahui, ketiga partai tersebut sudah resmi membangun kerjasama politik dengan PDIP untuk pemilu 2024. Pembelan yang lalu, akhirnya kami juga kurang lebih 90 persen yang selalu sekian sudah semuanya berjalan dengan baik. Ini latihan-latih yang terakhir hari ini sudah dikotor. Insya Allah besok kita dikotor. Dan semoga pada tanggal 24 mulai pagi hari sampai menjelang kapit. Semua acara yang akan diselenggarakan dalam rangka bulan 20 plus mengolongiasi struktur, relawan, sempatisat, dan semua yang berkaitan diperjuangan bisa diperjalanan dengan bagian acara. Memang doanya pada yang setelah kita akan melakukan event untuk bisa menjukung apa yang akan diselenggar acara yang terjadi atau bagian benar yang kita ingin cari. Di tanggal 24 nanti, internal aja? Atau ada tokoh-tokoh yang diundang, Mbak? Berpindik, saya? Berpindik, saya? Berpindik, saya? Berpindik, saya? Berpindik, saya? Plus, partai-partai politik, ketua umum dan partai politik, dan sahabat-sahabat dari perjuangan, teman-teman dari perjuangan, dan orang-orang yang kemudian merasa mempunyai pandangan cita-cita yang bersama yang diperjuangan. Semuanya, insya Allah. Tidak ada perjuangan yang apa? Biasanya diperjuangan itu kalau diperjuangan itu enggak pakai tanda-tanda, tapi enggak ada menurut-menurut yang begitu. Jadi semoga tanggal 24 akan ada kesempatan-kesempatan yang mendah, mengembirakan, dan membuat kita semua terasa luar. Bikir. Ada nanti kesempatan yang hadir. Saya enggak terlalu hafal juga kemudian yang bisa saja dari orang-orang kemudian yang nanti hadir merupakan berkata-kata berkata-kata yang berkata yang untuk pernah saya sekitar atau tidak terlihat. Karena kita akan menemukan bahwa akan ada wajah-wajah yang lama yang saya mencang hati bisa menjadi mencang hati baca wakas untuk mencang hati. Mbak Puan, ketumpar polen sudah konfirmasi untuk hadir, siapa saja Mbak? Ketumpar polen sudah konfirmasi hadir? Yang saya ketahang partai dari B3 sudah pasti insya Allah hadir, berindu insya Allah akan hadir ya yang saya ingin kemudian antara dan lain-lain kami dalam masalah konfirmasi mencang hati besok juga ini maksudkan berat-berat-berat kita juga yang hadir berat-berat seberatnya bisa mencang hati dua sesuatu yang lain ke penampasitas ini bakuan masahai diundang juga enggak Mbak? kita lihat apakah partai demokrat atau partai demokrat itu karena kita lihat undangan itu sepertinya si pas yang datang dius sepertinya dius sepertinya dius sepertinya terakhir dius terakhir dius dius kemudian dius dius Pak Ganjar enggak tahu berat haji atau enggak saya kemarin Pak Ganjar enggak menganyakan babat itu kami enggak juga enggak mengobrol seharian di Jawa Tengah Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!